Alhamdulillah 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 Semoga Allah selalu memberikan kesehatan untuk kita semua Pertama-tama Marilah kita panjatkan puji syukur Yang mana pada kesempatan hari ini Kita dapat berkumpul di ruang kelas Untuk dapat belajar bersama-sama dalam keadaan Kedua kalinya Selamat kita salam Kita sendirikan kepada bimbingan Habib besar kita Muhammad Assalamualaikum Assalamualaikum Yang kita nanti menunjukkan Yang ketiga kalinya Untuk memulai pembelajaran pada hari ini Ada baiknya kita berdoa Menurut agama dan kekayaan masing-masing Berdoalah dimulai Selesai Dilanjutkan membaca surat pendek Kita baca surat al-falak aja ya Yuk Sesungguh Ya 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 Ay Artinya dibaca sama yang lain, gantian gak apa-apa Ketakannya aku berundung kepada mereka yang mengelangkai sudut Dari kejahatan yang mengelangkai Dan 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 dari kejahatan yang mengelangkai Anak-anak sudah siap belajar pada hari ini? Kalau misalnya ibu bilang selamat pagi Kalian jawab semangat pagi ya Pokoknya kalau misalnya ibu selamat Kalian jawab semangat Kalau ibu bilang semangat siang Kalian jawab selamat siang ya Selamat pagi Semangat pagi Selamat siang Semangat pagi Kalau semangat siang ya semangat pagi Mengapa? Karena walaupun kita belajarnya di siang hari Jadi kita harus memiliki Semangat dan semangat pagi Supaya kita lebih bersemangat Jadi hari ini Kita akan belajar tentang Sabah 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 Secara bahasa adalah Sedangkan Sedangkan secara istilah Sabah adalah Penang-penang Jadi sabar Menangkan sabar Menangkan nafsu Menangkan nafsu dari kesalahan Menangkan nisen Dan menangkan berapa badan Agar tidak mudah marah Tidak mudah berpuluh pesat Sabar dikatakan segala budaya Yang adalah utama Yang merupakan akhlak jiwa Mengapa dikatakan akhlak jiwa? Karena sabar ini Pertama pemiliknya Dan diambil dari sesuatu yang dulu Nah secara luas Sabar adalah Menangkan diri agar tidak mudah marah Berpuluh pesat, benci, jenjang Dan tidak mudah asal Tetapi sabar ini Melatih jiwa dari Ketaatan dan membentangi diri Agar tidak melakukan Perbuatan uji dan maksiat Nah Dalam Islam Ada tiga mudah Sabar Terima kasih telah menangkan diri Terima kasih telah menangkan diri Terima kasih telah menang Nathan Terima kasih telah menang California Selama Coba Elin, baca Tiga bentuk sabar Nah, di selam ada Tiga bentuk sabar Nah, bentuk satu Sabar dalam ketaatan Sabar dalam ketaatan ini Sabar dalam menjauhi Hal-hal yang dilarang Allah Sabar dalam menjauhi Masyiat, masyiat ini Perbuatan yang dilarang Allah Jadi Kita menjauhi hal-hal yang dilarang Allah Perbuatan masyiat ini adalah Perbuatan Sabar dalam menghadapi cobaan Orang yang sabar Ketika dia menghadapi musibah Dia tidak mengerti Dia masih selalu sabar Karena dia Yakin bahwa apa yang terjadi dalam hidup ini Terkendam Allah Dan bisa mengambil hikmah Dari cobaan tersebut Sabar dihadapkan musibah Pahalannya lebih besar Dibanding sabar dalam ketaatan Sedangkan sabar Dalam menjauhi diri Dan dosa Lebih tinggi Dibandingkan sabar dalam Ketaatan Jadi, orang yang mampu bersabar Dalam meninggalkan perbuatan dosa Memiliki derajat yang paling tinggi Dibandingkan dari jenis sabar lainnya Jadi, kalau misalnya kita bisa menjauhi perbuatan Yang dilarang Allah SWT Itu lebih besar Pahalannya daripada kita Sabar dalam ketaatan Bersabar dalam menjauhi maksiat Tentu tidak mudah ya Akan tetapi Sabar dalam hal ini Lebih berat Dan lebih sulit Dibandingkan sabar yang lainnya Jadi, sabar dalam ketaatan Menjauhi maksiat ini adalah Sabar yang paling Sulit gitu Dibandingkan sabar-sabar yang lainnya Ali bin Abi Talib Pernah bersanya kepada Nabi Amalan apa yang paling utama Di bulan ini Beliau menjawab Amalan itu adalah Sabar dalam meninggalkan masyiat Jadi, Ali bin Abi Talib ini Mengatakan bahwa Sabar dalam meninggalkan masyiat Karena itu adalah Amal yang paling utama Di bulan Roma Hukum sabar ini ada berapa? Hukum sabar ada lima Yang pertama itu wajib Mas, benar Tiga, Kakak Sampai juga ada lima Dibandingkan masyiat itu Hukum sabar ini ada lima Coba, Cindy satu jalan-jalan mengenaikan ketaatan dan meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah s.w.t yang kedua, sabar sungai, yaitu sabar dalam hal-hal yang disunakan berus karyat islam yang ketiga, sabar haram, sabar haram ini apa? yaitu sabar hal-hal yang diharamkan Allah s.w.t yang keempat, makut, yaitu sabar dalam hal-hal yang matuh sepertinya kami yang ditinggal menyedapkan dan menyedapkan pada tubuh kita yang kelima, mubah, yaitu sabar dalam perbuatan dan meninggalkan keburukan ketika ditinggalkan nah, disini ada juga maklumat sabar yang pertama itu, berpengarap baik bagi ketenangan pada tubuh dan pikiran manfaat sabar ini, yang pertama itu berpengaruh baik bagi ketenangan pada tubuh dan pikiran jadi ketika kita sabar, membuat tubuh kita menjadi lebih tenang, lebih tenang, lebih damai yang kedua, menikmati sebuah proses orang yang sabar, dia menganggap bahwa suatu proses ini berharga yang ketiga, menstabilkan tempur dengan lingkungan mengapa? karena saat kita bersabar, bukan hanya diri kita saja yang berpengaruh yaitu berpengaruh terhadap lingkungan yang keempat, hidup damai orang yang sabar, dia akan merasakan hidup yang lebih tenang, hidup yang lebih damai, dan hidup yang lebih tencang keutaman sabar, yang pertama itu, mendapat pahala Allah berjanji akan menanggahkan pahala bagi orang-orang yang sabar jadi ketika kita sabar, Allah selalu memberikan pahala untuk kita sendiri yang kedua, orang yang sabar dapat mengambil hikmah kalau sendiri, kalau misalnya mendapatkan hidup yang sabar, akan mengeluh apa? bersabar kalau bersabar, ya benar, karena orang yang sabar ini, dia akan sabar apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia akan sabar mengapa? dengan sabar, hidup kita menjadi tencang hidup kita menjadi damai dan karena sabar, ketika dia udah kemusibat dia mengakui, dia memahami bahwa kalau saat kita sabar, Allah selalu memberikan hikmah di balik tersebut ini dijelaskan dalam hadis kiwayat buhari muslim, Ahmad Atta Nizi, Masai artinya, barang siapa yang sabar, akan disabarkan Allah dan tidak ada pemberian Allah yang paling luas, yang lebih baik dari sabar jadi tidak ada pemberian Allah yang paling luas, kecuali sabar Umar bin Khotab juga mengatakan bahwa aku mencari rezeki, tetapi tidak ada rezeki yang paling baik tidak ada rezeki yang paling indah, kecuali sabar jadi sudah dijelaskan ya bahwa memang sabar ini adalah sabar ini adalah sebuah rezeki yang lebih baik yang ketiga diberi petunjuk Allah akan memberikan kabar gembira dan petunjuk bagi rahmatnya bagi orang-orang yang sabar dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi ya ayuh haladina'a manu stati'una bisyobri wa sholati inallaha ma'asobri artinya, hai orang-orang yang sabar jadi kena sabar dan sholat sebagai penolongmu karena semuanya Allah bersama orang-orang yang sabar jadi ketika kita sabar kita harus menjadikan sholat dan sabar ini sebagai penolong kita karena Allah ini bersama orang-orang yang sabar yang keempat, disukai dan dicintai Allah orang yang sabar dia sama dicintai dan disayangi Allah SWT yang kelima, kunci kebaikan sabar ini merupakan kunci kebaikan buat kita semua yaitu sabar dalam mengkombinasikan sabar dalam hidupannya orang yang sabar merupakan dia selalu memberikan kunci kebaikan dalam hidupannya itulah materi dari ibu tentang sabar anak-anak udah ada yang paham? Alhamdulillah, semoga materi yang dapat ibu sampaikan anak-anak bisa memahaminya dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari salah satunya kita harus bersabar dalam menghadapi cobaan, musibah, masalah dalam kehidupan yakinlah bahwa saat kita ditimpa musibah Allah selalu memberikan hikmah dari kecobaan tersebut tugas kalian minggu depan kalian menghafalkan surat yang mengarahkan tentang sabar yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 kalian hafalkan 153 suratnya dan artinya ibu dalam minggu depan akan mengadakan kesilisan satu-satu kalian harus menghafalnya itu ibu ambil untuk sebagai nilai harian kalian buat tambah-tambah untuk tutupkan pembelajaran pada hari ini Wallahumma делеam будете Assalamualaikum inggris Assalamualaikum 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 Terima kasih telah menonton!